hai semua ketemu lagi di channel mama firda di channel ini mama firda selalu membuat masakan rumahan ya sebelum ke proses selanjutnya subscribe dulu ya bagi yang belum like comment dan share langsung aja ini aku udah siapin ada ikan asin layurnya disini ada empat ekor ya kemudian disini aku udah siapin bumbu-bumbunya ada daun bawang secukupnya 7 buah cabai merah keriting 8 buah rawit merah ada enam siung bawang merah 4 siung bawang putih ada 2 cm lengkuas 2 buah tomat 2 lembar daun salam terus disini ada setengah sendok teh gula seperempat sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk sekarang aku mau lanjut potong-potong semua bumbu-bumbunya ya selamat menikmati selamat menikmati ini dia ikan asinnya udah aku potong-potong selanjutnya kita goreng disini aku udah siapin wajannya minyaknya udah panas langsung aja masukkan ikan asinnya bagian bawah udah mulai kecoklatan kita balik dan ini udah mateng langsung aja kita angkat kemudian goreng lagi ikan asinnya sampai habis langsung aja tumis semua bumbunya di minyak bekas goreng ikan asin biar makin sedap ya masukkan lengkuas yang udah kita digeprek kemudian daun salamnya masukkan tomat hijaunya aduk-aduk sebentar masukkan semua ikan asinnya kemudian masukkan semua bumbunya tambahkan sedikit air supaya bumbunya larut ya masukkan daun bawangnya aduk-aduk sebentar matikan kompornya ini udah bisa diangkat ini dia udah mateng ikan asin layurnya mudah dan cepat banget bikinnya ya kalian semua pasti bisa membuatnya semoga kalian suka ya sama videonya jangan lupa subscribe supaya channel ini lebih berkembang like jika kalian suka komen mau dimasakin apa lagi share jika ini bermanfaat dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih ya yang udah menonton video ini sampai selesai semoga ini bermanfaat terima kasih